awalnya tuh kita punya karya sendiri banyak cuman gak tau media promonya punya karya terus gak punya label gak ada investor promo nya pihak siap dan endingku siap 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 nah ini kedatangan tamu yang gue gak kenal juga sih baru kemarin baru kemarin tapi ternyata saya repren dan youtuber juga nih tapi sebelum itu kita harus harus review dulu ya jadi apa nih coba promosi dulu lah ini hand sanitizer yang food grade guys aman untuk bayi namanya Bikrut jadi gue gini ini boleh itu disinfektan loh oh itu disinfektan iya kan biar aman ini kita iya 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 eh gimana kaunya aku kan saya disiputernya kenapa kenapa mabok tapi fungret beneran tapi aman ini aman ini ini bukan makanan nama perkenalan dulu nama saya Ugi nama saya Tanah kami dari Aviyukila Ugi Kila itu musisila kita kenalan ini kita belum pernah ketemu jadi ini baru ketemu baru sama-sama Jawa Timur jadi berasa anaknya aku bahas kan ini mau aku beli nanti kalau udah pindah Jakarta mau support apa kita siapkan seriusan jangan lupa beli dulu iya wajib iya 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 wajib iya wajib iya wajib banget ini memang kecewek-cewekan iya memang tapi kalau agak lama gitu baunya nggak kececehan setel banget muka aja kayak cowok nih gue oke mas perkenalan dululah supaya orang tuh tahu siapa sih lu tuh buat temen-temen yang belum kenal kita namanya semacam musisi ya kita bikin-bikin cover juga punya karya sendiri juga uki-uki sama dari Afiqah Ma'akila pokoknya singkatnya itu adalah doa kita pengen jadi orang yang berkah bawa banyaman saat buat orang lain Afiqilah tuh berkah amin namanya beda namanya 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 kenapa nggak namanya Fikilah ya kemarin gue tanya enggak sebelum karir gak mau karir lah percintaan dulu lah gue tuh baru pertama kali lihat orang berdua terus kayak gimana kayak perangku kita kita pertama kali ketemu 14 tahun yang lalu ya 15 tahun yang lalu tahun 2005 tuh terus kita pacaran sampai 12 tahun baru terus baru nikah di tahun 2018 jadi ketemu tahun berapa itu 2005-2005 kuliah-kuliah awal kuliah-kuliah di kita Oh ya Hai saya malang-malang Aku di Seventeen, salah satu band namanya Seventeen, ya intinya pernah lah, pernah kecantol sama grupis-grupis Ya, kecantol maksudnya dia nya dulu atau lu nya dulu Apa yang sama dulu? Kalau itu intinya kita nyaris hampir gak jadi Sama, lu sama gue sama Jadi tadi dulu dia tuh kepelet Ya itulah Pelet makanan nya ikan bukan? Bukan, bukan Kena gitu-gitulah Kalau kamu kan pernah, kamu pernah gak? Ayo Tanya, pernah gak? Dia setia Tepetangan Thank you, thank you aku bukan setia, gak ada pilihan lain Maksudnya kalau masih ganteng lebih dari dia Dia mau sama aku kecari dia, soalnya Serius Maksudnya, what to ayu ga warnanya gelem Ya mau cuman dia doang Serius tuh? Iya memang, tapi akhirnya aman lah ya Saya juga sama, waktu itu saya Tahun ke-11 dulu ya Eh gak ke-8 yang masalah Tahun ke-8 tuh udah bojang gajinya Sama aku juga sama loh Waktu aku ke part Ke cantor cewek jepang Ini udah ngeceh ngeceh Apa alasannya ke cantor cewek jepang? Dari dulu aku suka cewek jepang Lembut ya? Bukan lembut, merawat Gimana gitu loh Kaya Osin jepang Cik Dia gak mau Bukan gitu Nggak nggak? Dramat Kalo yang blue-blue itu kayak gitu loh Oh Yechen Emang-angang jadi kek tawa Memang itu Lo sering lihat Itu ya Berarti ketawa Yang ketawa berarti ketawa Barat itu blue boss Blue 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 screen Iya blues Game mana sih lu Tapi akhirnya gue suruh pulang Akhirnya ke Taiwan Loh ke jalan Taiwan di Taiwan putus putus akhirnya ketahuan 5 tahun lebih lama lebih lama nikah 19 tahun biasa sih karena udah ngelewatinya pacaran tuh iya udah kayak partner bilang satu bingung bikin satu Instagram memang berdua memang berdua awalnya enggak awalnya kan aku 2012 ke Jakarta aku sempet sama sempet di Rossa di gitu-gitu terus sempet di tahun 2014 ya aku balik Malang pas lagi sepijok balik malang terus awal awal Instagram tuh ada video 5 Français Hai nge-reping tiga tahun ataupun 12 gitu lagi tahun 2014 tapi saya balik Malang kamu bila-lain video 15 setiap pacaran bikin Instagram isinya cover 15in nggak sampai tiga hari tiba-tiba sama RTE dikontak disuruh ikut Rising Star suruh Kita gak ada kepikiran mau bikin dua barang. Jadi gini, ceritanya itu tahun 2012, dia kan bekerja Jakarta, aku udah stop nyanyi. Udah stop, total. Udah aku buang mimpi, jadi pokoknya main musik udah gak main musik sama sekali lah. Tapi sebelumnya memang suka musik, gue main musik berdua. Kita ketemunya di home band Brawijaya, dia gitares atau vokalis. Oh, waktu kuliah udah memang suka. Kamu penyanyi-penyanyinya yang mana? Dia penyanyi, aku main gitar. Oh, memang itu ketemunya karena musik cintanya itu ya? Gue suka segitu dari Allah. Jadi cintanya karena musik. Itu awalnya? Dari awal itu. Jadi, tapi memang dari keluarga ada jiwa musik gak sih? Keluarganya dia ada. Keluarga aku juga ada. Cuma jauh, tapi itu darah mendaging lah ya? Ada darah dikit lah ya? Ada darah biru kan? Tadi kan ngomong-ngomong. Sekarang gue ngomong darah biru, lu gak ketawa gak merahkan gimana sih? Tapi ngomong biru-biru yang lain ketawa. Konteksnya beda kok. Konteksnya beda. Konteksnya beda. Terus, jadi waktu kuliah tuh kan udah musik. Terus, itu kan baru pertama kali Instagram masing-masing. Terus, apakah itu titik balik mulai karena musik gak? Belum. Belum, kalau yang benar-benar baru berdua view kira itu tadi yang aku cerita di tahun 2014 tadi. Begitu setelah tiba-tiba bikin akun cover isinya 15, nanti coveran dipanggilan CTI. Kita dateng ke Jakarta tanpa ekspektasi. Ternyata begitu ditayangkan di TV lho kok orang suka ya? Responnya bagus banget. Covernya apa tuh inget gak? Satu lagunya Ruth. Coba gimana caranya? Coba. Coba. Berdua. 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 Di Instagram, orang banyak suka, RCTI panggil, itu belum YouTube? Belum, belum. Masih Instagram? Masih Instagram terus setelah itu. Klover berapa waktu itu? Kecil kok, masih 20 ribu, 30 ribu. Terus setelah itu berapa? Masih belum jalan. Belum jalan. Masih banyak banget. Berjalanannya masih. Jangan banyak-banyak, jangan kelamaan, singkat aja. Akhirnya kita memutuskan untuk, katanya kita ada rezeki bareng nih. Yaudah, akhirnya kita memutuskan untuk bikin duo ini ya. Wih, itu belum nikah ya? Belum nikah dia udah tau ada. Belum nikah dia udah tau dia akan bakal jadi bisnis. Itu berarti memang jodoh ya? Melihat kesempatan. Melihat kesempatan. Jadi dia ada duo-joa bisnis man sebenernya. Lu liat dia, dia liat lu juga. Jadi sama-sama ya? Mas, akhirnya? Mas, akhirnya kita bikin aviukila jalan, tapi awalnya itu nggak cover. Awalnya itu kita punya karya sendiri banyak, cuman nggak tahu media promonya. Punya karya terus nggak punya label, nggak ada investor, promonya pilih. Stres itu? Ya, stres itu. Terus pas itu liat di Youtube, katanya kalau kita cara untuk memperkenalkan diri kita, cara memperkenalkan lagu kita, gimana kalau kita cover dulu? Jadi dengan cover lagu-lagu yang sudah terkenal, kan orang sedikit-sedikit akan tahu kita. Saat orang-orang tahu kita, kesempatan kita mempromosikan lagu kita sendiri, ada. Terus waktu cover aku, kan lagunya Wally, ya? Apakah DMI menyanyi apa caranya? Awalnya kita cuman cover lagu-lagunya temen, Armada yang kita kenal ya temen-temen. Oh, jadi izin dulu? Ya. Pasti, karena kita dari awal cover pun, kita juga sudah membudayakan izin. Oh, itu sama lah, itu juga ya. Aku DM, kalau nggak kenal aku DMI, kenal langsung tak was. Terus lagu apa pertama kali yang lu cover? Asal kau bagi. Asal kau bagi. Asal kau bagi mana? Asal kau bagi mana? Lu sebagai apa? Gitar. Berarti ini kemumpung masing-masing ada yang terdue. Bukan, dia kan yang harus mengproduksi juga dia. Aku jangan bagus. Aku jangan bagus. Aku jangan bagus, makan, ngapain lagu. Lagunya kayak apa? Enggak bagus aku. Gak bisa, nggak bisa. Gak bisa. Katakan, Wow, dari penyanyi, abis ini. Buka kontennya sih, kayak. Pengusaha, iya. Sekarang pelawak kemarin, katanya pengusaha jadi pelawak, iya. Sekarang youtuber, selek-nya nantai memang. atakanlah sekarang bahwa ku tak bahagia lagunya yang enak emang gue enggak pernah karuki maaf ya oke terus baru-baru ya maksudnya gini jadi YouTube nyolak juga sarananya waktu itu musisi kan susah saran cuma YouTube itu yang lu bikin YouTube kan gue belajar gitu loh waktu itu YouTube cuma sebagai sarana untuk mengekspresikan kalau dari TV mahal jadi salah satunya cuma di YouTube berharap ada yang nonton waktu lu launching itu berapa itu view terus subscriber masih kecil belum ada subscriber masih 800 orang orang-orang jadi memang kalau percintaan itu dari kuliah ya coba disini yang dapat yang dari kuliah yang mana oke terus lanjut lagi itu lagu pertama terus lagu kedua juga YouTube terkenal nggak ada yang tahu nggak ada yang tahu dulu dulu di salah satu ini kita setelah Rising Star itu kan ikut manajemen RGTI nah begitu masih kontak-kontak itu ya terus sama mereka dicentangin walaupun followernya masih dikit kita bisa dapet centang biru kak bisa nih hari ini pun gue bisa bisa habis centang biru itu kan lu udah mulai aktifkan ya gue mau tanya lagi di YouTube itu kapan lu mulai terkenal awalnya memang susah kita mulai terkenalnya di 2018 2018 juga lama setelah nikah aku tuh pulang-malang dulu jadi sebelum nikah belum terkenal bula terlalu terkenal jadi hokinya kalau nikah itu itu jangan banyak mainin cewek nikah belum nikah semuanya belum nikah aku lihat ya kalau orang masih pacaran biasa selam nikah rezekinya kalau nikah apa yang bikin lu momen jadi terkenal laku tuh apa sampe inget loh nikahnya tuh April ya harus lah april 2018 kita cover salah satu lagu yang viral banget semua orang tahu apa itu? karak susayang gital karet gimana akibu nyo swords gitar 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 udah pasti gak usah makanya ngelua jadi gini ya ternyata setelah nikah itu rezekinya jadi kalau benar doa untuk dede dan kakak bilar sekarang lu terkenali tapi kalau nikah lebih susah gitu ya iya bener siram lagi siram lagi juga punya lagu yang cocok banget buat leslar lo pasangnya kebalik biasa sacinta satu-sacinta jangan terlalu mengeka merasa karena kau langsung bilang saat rekan bertindak karena si sayang itu ngerubah hidup kita banget tuh sekarang udah 45 juta aku bagi juga kita berbagi aja kalau saya dulu buka refleksi kaki iya bener yang lebih kaya-kaya gue lebih kaya kan dia sendiri dari 920 pemijit itu jadi itu dibalik lu nih karena selain itu yang merubah semuanya dan lucunya kita nggak sadar saat itu aku lagi hamil dua minggu ternyata rezekinya bayi Oh jadi mananya banyak itu luar biasa ya Nia aku baca inspirasi luar ini ini enggaknya kayak bikin cover 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 ternyata kita bisa viral bisa dapat rezeki harus kurang lagi nih terus bukan berdua-berdua terus tuh Instagram berdua memang gak pernah berantem dari yang paling remeh sampai paling keras ada jadi itu biasa gue juga podol juga tapi kan menyelesaikannya yang alat-alat dulu siapa orang-orang yang dilahirkan sama orang lain dari rahim yang beda juga jadi wajar dimati aja tengkarnya bisa perlu ya termasuk yuk udah sabar banget sama-sama kerasnya sama-sama sabarnya anaknya jadinya Nurah iku artinya apa Aisyah Nurah Sulaiman cita-citanya ya sama penggila punya jadi cahaya tapi cahaya yang baik menurut saya aku bikin satu IP namanya light man memang aku suka cahaya ayat cocok bisa kerjasama bisa dong kamu mau perlagu aku dong aku punya laku serius aku nanti dia boleh nggak dinyanyi aja happy happy terus happy 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 nih muka tapi hati dia kesel apa-apa lah terus lo waktu ngover tuh caranya minta izinnya gimana sih awal-awal dulu aku ada yang menolak-olak eh lu jangan bikin cover gue lu ada? ada banyak banyak caranya gimana lu? ya biasanya sih awalnya kalo kita kenal kita WA kalo kita nggak kenal ya kita DM tapi kalo akhir-akhir ini udah lebih profesional manajer gue yang kontak ke publisernya udah punya manajer kan? tapi waktu itu kan lu udah centang biru belum DM itu? oh udah-udah kalo sebelum centang biru pernah DM nggak? pernah nggak pernah dibaca pasti iya nggak pernah dibaca kalau centang biru aja kadang nggak dibaca kadang nggak dibaca kadang ditolak juga kadang ditolak, serius jadi kamu hanya membuat cover hanya yang mengizini dia ya? iya karena kalo lagu itu bayar kok bayar ya? bayar lah soalnya kan gini lagu itu kan hak cipta hak intelektual dan kita juga punya lagu jadi kita juga harus apa ya empatilah gimana sih rasanya kalo lagu kita yang kita anggap anak sendiri itu diambil sama orang lain tanpa izin terus kenapa kamu bikin cover-cover-cover? ada punya lagu sendiri nggak ciptaan sendiri? ada, nanti dianya ini ya? pasti dianya ini sama berat sama semuanya ada sebelah satu lagu aku kan bikin berbeda itu satu konten itu lagu yang paling terkenal satu lagi lagu-lagu yang yang akan kamu promosi iya bisa ya boleh itu diklaim nggak nanti? tapi kalau diklaim nggak apa-apa sih? namanya itu untuk promosi namanya kita sharing semakin 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 gitu iya jadi itu udah ada sistem yang lu jelasin ya? tapi pernah nggak lu bikin dulu lu nggak izin? pernah nggak? nggak kalau nggak izin nggak biasanya DM tapi kalau DMnya belum dijawab udah tak upload tapi pasti DM dulu nggak pernah kalau bikin karena aku udah punya dulu kemarin itu juga sama jadi kita berbagi sama yang bikin lagu udah aman iya 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 itu memang memang harus gitu terus kira-kira sekarang lu bikin lagu tuh udah berapa banyak lagu sendiri? total sekarang 10 deh udah 10? iya udah ada album sih 11 11 dulunya apa albumnya? lahir 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 sama siapa? lahir 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 lagu yang kita ciptakan saat anakku lahir pas banget tuh yang cintain siapa nih? berdua jadi berdua tuh waktu cintain berantem apa nggak? oh seru ya? eh selalu ini oh gini selalu dia kan selalu nyintai notasi notasi kan disertai dengan lirik sedangkan aku wanita cewek itu pada dasarnya adalah tukang nyacat tau nggak ya 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 tukang nyacat liriknya nggak enak nih jangan ini enaknya yang gini denomel kamu tuh kalau mau balik dari awal-awal jangan lupa setelah lagi udah jadi oh serik itu ya oh serik itu ya oh serik itu ya jadi emangnya bagian lirik dia ya murusi liriknya udah kalau kerjanya aja semuanya tuh liriknya terus habis itu siwaan nggak siwaan berapa hari gitu kalau gitu paling lama 5 menit berlaki oh hebat kesewaan sehari emang kokwin aku pernah paling lama tiga hari disuruh dari luar nggak, nggak pernah jadi kalau bikin waktu pertama kali lagu viral itu beberapa pertama kali viral itu saat itu masih di angka 190-190 ribu tiba-tiba 2 juta gimana aku teman waktu 2 juta itu proses berapa lama itu setahun setelah viral jadi orang mulai suka lihat-lihat kita akhirnya mulai banyak orang yang kebong-kebong tentang kita yaitu memang itu poin dari viral itu ya mau baik atau jelek tapi ya kalau kan baik itu pertama kali trending pertama kali trending YouTube pertama kali tapi ternyata kita sempet satu ya oke kita satu yang ternyata trending itu belum tuntuk viral jadi itu selama setahun itu ya 2 juta itu ya sebagai musik-sik YouTube dan selebram tuh YouTube bermanfaat banget sekarang maksudnya apa ya orang-orang juga masih di YouTube sih sekarang setiap orang pegang handphone kayak gini ya yaudah dari handphone dari paling bagus ya handphone apa yang ada di handphone ya itu ya contohnya lu sekarang sebagai YouTube sekarang supaya ada tips-triks nggak berkarya aja apa gimana ya kalau memang kita suka sama sama yang kita lakuin ya udah dilakuin terus aja kamu suka masak misalnya bikin YouTube masalah kita selalu gini kalau nge-subscri apa temen-temen kita yang tanya tapi caranya buat dapet subscriber dan sebagainya aku selalu bilang mereka saat kamu bikin itu untuk pertama kali nggak usah buat dia jumlah view-mu nggak usah mau lihat subscriber-mu jangan gitu kamu pasti sakit stres apalagi baca komen ada komendonya juga banyak banget isinya tentang apa kira-kira orang nyirin lebih ke orang biasanya pertama kali tahu kita cover jadi langsung diserang bisa yang cover doang ada yang ada yang bilang gini apa namanya nggak izin ngambil lagunya orang pacaran lama itu sama keluarga sempet ditolak aja aku ya dari keluarga aku ya Oh ya belum siap saat itu ya jadi papa-papa mamamu tuh pinginnya pinginnya yus mapan sih baru nikah jadi Ojo kawin betul itu harusnya kawin dulu kau bukan kawin ya nikah dulu baru mapan iya kalau udah mapan dulu dulu aku juga nggak percaya itu tapi ternyata begitu nikah ternyata iya itu langsung temen-temen ingat ya jadi kita aku harus mapan dulu kalau udah mapan banyak pilihan pusing kepala men dengan nikah dulu baru usaha sama-sama barengan saya pegang keuangan sini saya cuma bekerja tiap bulan digaji saya kesel meminta lagi kemarin membayarin refleksi aja aku ngambil gue terus kan itu duit gue gue kerja hahaha aku juga masuk ke dia semuanya C ya aku bisa dicurhat C yang ngambil gajiannya C iya makanya terus waktu lu cover-cover gitu kan lu bikin lagu sekarang terus kedepan lu mau seperti apa ya tetap fokusnya akan sama kita musik yang musik dan pengen lebih dikenal karena karyanya bukan lagu covernya Oh jadi itu yang akan menurut balu dari cover menjadi benar-benar real musician Iya ini sekarang kita lagi branding ke arah itu enggak enggak mudah susah banget tapi pasti bisa tapi udah kenal Mas Rian demas sih kenal aku kenal aku kerja sama siapa tahu bisa ini kan ya kan Mas Rian bikin lagu dong satu bikin lagu untuk Leslar lu kan juga bikin Leslar nyanyi juga tuh aku mau ngundang mas kakak sama dede siapa tau nanti pas lu tuh saya coba sini dimana lebih sini aku sekarang udah balik Jakarta lagi sih Jakarta sebelumnya di Malang sekarang di sini udah berapa lama baru sebulan tapi ada rencana untuk ini Jakarta kalau misalnya ada gitu yang mau nyewain apa bantu yang bisa rumah tapi harusnya dengan musik ya saya yakin saat ini dengan ada YouTube itu musikin lebih bisa bisa berekspresi ya sangat ya enggak kalau dulu kan terkekang ya ya kalau sekarang enggak bisa sendiri ya siapa dari YouTube menghasilkan nggak sih kalau sangat sangat laku kalau enggak ya gimana ini sekarang sangat menghasilkan teman-teman jangan lupa ya nontonnya full jangan skip iklan ya buat teman-teman ya nanti kira-kira ada tambahan enggak sebelum pertanyaan pemirsa dari seorang apa aja sih tambahan pesen-pesen nanti belakangan percintaan atau apakan aku aku baru kenal sehari aku udah ngerti Oh iya iya apa yang belum tahu tentang kalian sih apa ini sebelumnya apa ya apa sih suka Oh ayo bingung maknanya makan makan apa tapi yuk itu enggak mau ngerti orangnya tuh ya tapi makan doyan mau sih kurusai iya lari yang sini eh dia sempet naik 20 kilo sebenarnya 20 kilo balik malang karena makan di malangnya enak-enak enak makan malang paling enak kalau dimana paling enak makan makanan sambal yang menasih bakso kuah-kuah pas masih hujan-hujan masih panas-panas batu bisa ada punya niat untuk jadi pengusaha tetap posisi aku tuh kalau aku udah gede di YouTube nanti punya nama terkenal enggak jadi pengusaha udah kenal 2 juta kan banyak nggak kita nggak pernah ngerasa itu belum dianggap terkenal kalau belum ada karya kita sendiri yang berbeda Oh jadi saat ini karya sendiri belum ada baru ada yang naik saya yakin bisa ada amin harus yakin yang penyakit Oke kita sekarang langsung ke pertanyaan pemisah ya Oke ini dari Siva Alina Siva Alina roh pertanyaan buat Kak Afi gila-gila sebagai musisi dan sekaligus sebagai istri kakak yang ini si istri yang membuat kakak untuk semangat dan selalu berkarya sampai saat ini dan motivasi apa dan tanggapan kakak tentang haters dan bagaimana kakak membagiakan waktu sebab bagi kamu sebagai musisi maaf salah kata Oke jawab aku ya Hai Siva salam kenal kita berdua aku tanah dia uji ini pertanyaan buat aku ya berarti ya bagian musisi dan sebagai istri yang bikin aku semangat dan selalu berkarya sampai saat ini karena satu keluarga dua tuh enggak satu satu Tuhan dua keluarga maksudnya aku percaya apa yang Tuhan kasih ke kita itu pasti akan ada tujuannya jadi misalnya Tuhan kasih aku bakat aku bisa nyanyi yuk digunakan untuk bawa hal-hal yang yang baik di sekitar contohnya jadi duit dengan adanya duit kita juga bisa bantu orang kan itu aku jadiin energi baik buat bensin lebih lebih baper ya nggak mau baca oke mana apalagi selanjutnya itu memang kita punya 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 satu pemikiran ya untuk anak kita nggak pakai babysitter kita merawat sendiri jadi biar bisa apa ya mengamati perkembangan anak dari mulai nanti kita ajak si nurat datang ya siapa ini pun sampai nanti gitu masukin soja niti pertanyaan kedepan orang pengen buat album nggak musisi idolanya Afiqilah siapa ya nanti akan ada alun kedua lahir ya lagu pertama pertama kedua lagi nanti nanti ada alun kedua tungguin ya nanti sponsornya ayo klik siap raja itu kalau beli berarti mau support Afiqilah bener banget ini juga aku kenapa aku suka banget pakai bikrut bikrut ini memang bener-bener buat buat temen-temen di sana yang punya anak pasti ya Iya punya keluarga punya anak pasti sering khawatirkan kalau bahan-bahan dalam kandungan bahan-bahan dalam apa nyolipawil bukan dalam hand sanitizer yang biasa itu itu ada bahan-bahan yang tidak aman buat baby nah that's why kenapa kalian penting banget baby growth karena bahan-bahannya food grade dan aman banget buat bayi ya ya kan musisi dulu siapa katanya jadi kempot kalau aku banyak-banyak satu aja nggak banyak-banyak Indonesia kalau Indonesia ini Dian Pramana Putra yang mana aku nggak kenal yang lagu-lagunya yuk ya ntar kenalan dulu kok pasannya miring-miring miring 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 Oke next Sylvie Dina banyak banget mau nanya dong kak Api kira sebelum mengawali karir dirisi rising star ajang apa aja yang pernah diikutin pasti banyak dikali ku yang sampai bisa sukses sepot sekarang ini masih dengan musik berapa-berapa memang sudah ada bakal dari waktu ya oke silahkan aku nyanyi dari kecil aku festival nyanyi di Surabaya saat itu Surabaya Jawa Timur nasional kayak gitu kuliah ketemu dia rusak aku festivalan nyanyi festivalan hidupkan teknik teknik begitu ketemu dia bisa usah nggak ya nggak usah alih kayak begitu aku penganut-penganut paham kalau nyanyi itu kadang nggak perlu teknik asal rasanya sampai itu nggak perlu ngoyong orang pasti suka aku 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 tanya kamu sukanya jangkut atau pop-pop atau rock atau apa jendri lu awalnya yang suka awal aku awalnya itu lonceng-lonceng awal yang satu yang lu suka lonceng tradisional jawa banget loh aku apa yo resepsi coba sini ini ini lucu ngrawuhi emang resepsi di rumah-rumah di rumah nyanyi lagi nyantai nyanyi di jalan nih orang jadi kalau karewan ya gue juga keseringin oke apa sih yang menginspirasi udah karena kita suka ngelakuin itu jadi duit waktu itu duit masalahnya kalau bahasa santanya tuh yang penting ada waktu time is money ya oke next Pratiwi Aprilia 17 mau tanya buat Kak Afiqilah gimana cara kalian untuk bertahan dalam dunia sebesi saat ini tadi udah ya kita tahu kalau makin disini makin banyak musisi baru gimana cara menganggapin hata-hata udah nggak ada karenya aku lihat kalian tuh sabarnya pelik banget sabar banget kamu ini terlihatnya di belakang yang murad-marit selesai ngadapin kompetitor-kompetitor gimana yang kompetitor-kompetitor aku tidak menganggap mereka kompetitor karena kita yakin rezeki itu udah ada tempatnya sendiri-sendiri itu memang iya jadi kita nggak perlu khawatir sama teman-teman saya pengusaha semua saya rekomendasikan jadi youtuber lebih bagus semakin banyak youtuber semakin bagus kalau enggak sukses silahkan rapat sama saya kalau saya gitu gitu maksudnya karena seorang dia lebih dikit dari gue sih oke next Siti Koyor Amin mau titik pertanyaan buat Mama Haceng dan Bapak Uki bagaimana caranya itu nggak usah suka-duka suka-duka sebagai penyanyi cover suka-duka itu iya banyak karena mereka menganggap kita tuh nggak bisa berkarya sebenarnya bikin cover tuh juga enggak gampang lu nggak gampang ya kita nyanyiin lagu orang tuh belum tentu orang lain juga suka lho iya kayak kemarin aku liatnya yang Raja Epi di bikin covernya keroncong keren banget kan itu nggak gampang lho untuk ngerecycle seperti itu itu satu tim lho, gue kaget lho ada memang-mahinya jadi kayak bener-bener real men orang yang kurang menghargaiin itu dipikir cuma dipikir ya lakunya tinggal nyontek yang kedua yang kadang-kadang haters kurang sadari adalah peng cover itu membantu untuk memperomokan lagu yang di cover semakin banyak yang cover semakin bagus berarti lagu enak dan semakin banyak duit buat pencipta aslinya sebetulnya itu orang nggak tahu ya orang nggak tahu jadi kita harus menghargai nih ya Oke next udah habis Oke request asikil yang ini kan lagunya aku lepas dengan ikhlas udah ada di lu tuh silahkan di contohnya boleh ya boleh nanti ada tiga konten lagi nih banyak makin banyak kalau nanti banyain nonton kita kan bisa sharing lumayan perlunya apa yang perlu prinsipul support saya ah itu kita bisa berbagi-bagi lah nggak apa-apa saya bagiin sama Indra satu rupiah satu rupiah satu rupiah satu rupiahnya US itu banyak Oke sebelum kita cover-cover lagu nyanyi lagi gua tanya dua pertanyaan terakhir saya buat dulu siapa yang paling mengisah versi lu dalam hidup lu berdua bukan masih punya orang tua buku kalau temen banyak dong apa aja sih yang gue jadi manusia ini gue terinspirasi kalau gue terus aja terinspirasi oleh kairul Tanjung mama gue dan papa gue kalau gue kalau lu mama papa 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 karena papa yang paling deket sama anak-anaknya dan papa kan dulu juga pengusaha jadi zaman masih kecil papa tuh sering banget cerita-cita tentang hidup tentang apapun sama anak-anaknya itu yang yang bikin anak-anaknya sangat terinspirasi sama papa maksudnya banyak karena banyak banget hal yang saat-saat aku ngeliat dia tuh kok nggak bisa kayak begini ya kok dia bisa ya selego itu kok dia bisa ya sesantai itu sebenernya ini kan kita kita dimomongnya manusia tapi sebenernya yang paling inspirasi ya Tuhan itu sebenernya Tuhan dulu pasti tapi pernah nggak lu sekarang berantem itu pengen lama berapa lama lu berantem di mana itu enggak berantemnya 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 bisa setahun enggak lah berantemnya sengah jam kayak gitu banget ya semakin lama tiga hari tidur sepulah harganya apa sebaginya enggak nyawa waktu hari-hari sih karena prinsipnya mamaku jangan sampai masalah kembali tidur selesai dulu tidur harus beres-beres ingat ya yang belum nikah ya ingat ya belum nikah itu ya ingatin ya ketua-ketua Christopher satu menit aja udah beres ya ingat ya jadi sebelum tidur harus sudah beres-beres ini akan tiru mendingan saya minta maaf lah ya karena karena besok pagi kalau masih kebawa itu masa apa sih stress bangunin gua kerja biasanya ya jadi ingat ya sebelum tidur beresin dulu beresin dulu beresinnya dengan Mike Allen sebelum nyanyi boleh nggak kasih motivasi kalian berdua nih kan 12 tahun pacaran tiga tahun nikah apa sih pesan-pesan untuk kemenan kemenin ku yang motivasi lah apapun itu pesan-pesan aja untuk netizen cukup cukup yakin hidup yang penting yakin hidup yakin terus percaya kalau setiap orang punya bakat masing-masing dari Tuhan itu yang dimanfaatin maksudnya kalau kita terakhir sebagai ikan jangan maksa jadi singa kalau kita terakhir jadi singa jangan maksa jadi kucing itu karakternya berbeda jadi kalau memang lu terakhir musik ahli musik ya udah tekuning itu pasti jadi duit dan kamu nggak seperti nggak akan bekerja seumur hidup karena itu hobimu dan inget ya Indra kalau kamu terakhir sebagai playboy jadilah playboy itu harus konsisten playboy yang bermanfaat juga janda-janda dan juga janda-janda juga nyanda-janda mineral semua yah oke terima kasih hahaha tapi kira mas terima kasih aku Selalu sehat sukses bagi dan banyak saved salam bangis kita nantikan lagu-lagunya yang enak-enak ada dugaan tiga lagu tadi kan Maunya satu, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi Lama-lama 10 Oke, terima kasih Oke, kita nyanyi sekarang Terima kasih, guys Terima kasih